Intro 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 Halo Di apa kabar nih Baik Officially kalian jalan sendiri nih Grup kalian sebelumnya itu mulai kapan sih? Jalan sendirinya officially nya Agustus kemarin Agustus sudah pada jalan sendiri ya? Iya, dari Agustus sudah jalan sendiri Oke, ada perasaan gimana nih Setelah kalian Jalan sendiri sendiri atau Gimana nih? Yang pasti setelah jalan sendiri sendiri beda ya Karena kan biasanya aku bertiga Dan sekarang harus sendiri Biasanya kalau bertiga itu lebih Lebih gak deg-degan, lebih santai Kalau sekarang sendiri gimana caranya, lebih mandiri aja gitu Kalau ngomongin passion di dunia entertain Kamu itu Lebih excited main film Atau bermusik? Untuk excitednya lebih ke main musik Karena emang kan dari kecil Main musik kan nyanyi gitu Tapi kalau untuk main film sih gak menutup kemungkinan juga Kalau kita ngomongin musik nih Kalau seandainya kamu Memilih Lebih solo karir Atau Aduh kayaknya akan Vokal group Kamu mau milih yang mana tuh? Kalau untuk itu Kalau untuk itu dari sekarang sih sendiri dulu Sendiri dulu? Sekarang ngomongin single nih Single terbaru kamu Terima kasih sahabat Itu sudah saya review itu di youtube Sudah 1 juta lebih ya Rilisnya sekitar 2-3 bulan yang lalu Dan rencana akan officially rilis di radio-radio Nah ini lagunya tentang apa sih? Siapa yang kiptain? Gimana prosesnya? Terus terinspirasi dari mana? Kalau lagu terima kasih sahabat ini sendiri Lagunya cerita tentang Kita mengungkapkan terima kasih selama judulnya Terima kasih kepada sahabat kita yang selama ini udah baik sama kita misalnya Karena lagunya ini pas banget Momen ketika sahabat saya pergi ke luar negeri Kalau untuk pembuatannya aku yang bikin lagunya Jadi bikin lagunya dapat inspirasi Begitu tahu kabar berita bahwa temen saya ini harus pergi ke Amerika Itu saya dapat berita, langsung dapat inspirasi Dan langsung bikin lagu itu Kurang lebih bikin lagunya 20 menit Ada gak dari fans kamu itu Nanya ini kenapa gak dirilis radio atau gimana? Waktu saat itu ya? Jadi emang waktu itu gak nyangka Kalau misalnya viewersnya sampai 1 juta lebih Responnya bagus ya? Eh responnya gak nyangka sampai sebagus itu Awalnya emang buat instan-instan project Tetap di youtube aja gitu kan Tapi begitu antusiasnya banyak Langsung disitu aku ngobrol bahwa ini lagu mau dibikin jadi single Mau dibuat radio-radio juga gitu Makanya dari lagu yang sebelumnya Saya mau bikin musiknya beda dari yang di youtube Ini kan terimakasih sahabat dari ciptaan kalian Kamu gitu Itu terinsplosinya kemana Kemudian next singlenya Kiblatnya kemana gitu Yang pasti kan aku emang basicnya pop Jadi emang kalau bikin lagu yang kayak pop Lebih kayak slow gitu Karena emang aku kurang suka musik-musik lain Bukan kurang suka Kurang dengerin Tapi kalau untuk dibilang inspirasinya banyak sih Harapan dari Aldi sendiri seperti apa? Untuk single terimakasih sahabat Jadi emang banyak banget kan samudah nunggu Lagu terimakasih sahabat itu ada di radio Dari yang awal pertama kita publish Dari situ ada banyak yang kayak Ayu dong Dipublish Kata sayang banget kalau di youtube doang gitu kan Terus kalau harapannya semoga ya Lagunya bisa diterima baik sama masyarakat Pastinya semoga yang denger bisa suka Tanggapan fansnya gimana? So far selama ini? Tanggapan dari fansnya Semenjak kita sendiri-sendiri dulu Bagus sih Dari mereka support pastinya Karena kan emang Mereka Nge-fans sama kita dari lama kan Dan mereka juga Begitu kita kawarin sesuatu yang baru Begitu kawarin sesuatu yang baru Mereka senang malahnya Jadi Mereka lebih Ada yang baru lah gitu Didengar dari aku sendiri Thank you Aldi See ya